Komedian sekaligus caleg DPD Jawa Barat, Alfiansyah Bustami Komeng atau yang biasa dikenal dengan Komeng di kertas suara DPD RI ternyata mengundang perhatian pemilih. Apa alasan Komeng memasang foto kocaknya? Apakah ini bagian dari strategi menarik perhatian pemilih? Kita langsung berbincang dengan Komeng melalui sambungan telepon siang hari ini. Selamat sore, Mas Komeng. Mas Komeng, saat ini suara Anda dalam hal hitungan sementara unggul. Bisa diceritakan seperti apa? Apakah ini menjadi harapan yang terpenuhi menurut Anda? Saya tidak pernah berpikir harapan, yang saya pikir juara satu. Kalau harapan kan berarti juara keempat. Mas Komeng, ini kan fotonya Mas Komeng ini yang paling unik diantara foto-foto yang ada di lembar suara. Ini strategi Anda atau memang ini bagian dari kehidupan seorang komedian Komeng? Enggak, saya suka yang aneh-aneh aja mbak. Kalau waktu itu si KPU minta foto pakaian cirikas yang biasa dipakai katanya. Mas Komeng, ini yang menjadi perhatian juga adalah Mas Komeng saat ini trending topic di media sosial X. Terus bisa dikatakan juga maju tanpa partai. Tidak kampanye gede-gedean atau bisa dikatakan dengan modal yang sederhana. Anda bisa komentar apa terkait hal ini? Ya memang itu yang saya beritahukan kepada masyarakat. Katanya politik itu mahal. Ternyata, ya enggak. Memang kan biasanya ada, kalau masuk ke politik itu katanya ada tiga tas apa? Popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Sedangkan saya tas saya kosong. Jadi saya tidak banyak menggunakan itu. Jadi maksudnya, saya ngasih tahu, ya bisa lah gitu dengan cara sederhanapun. Karena sesederhananya sederhana, itu mahal kalau saya lihat. Tunjang aja udah berapa di sana? Belum asyam pelak. Mas Komeng, tapi apa sih visi-misi Anda untuk masuk ke legislatif? Saya pengen seperti Korea Selatan. Bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya itu pemasukannya dari seni budaya itu hampir double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam suku-sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang, hampir semua ada di Indonesia. Masa kita nggak bisa? Jadi itu yang menjadi visi-misi Anda ya. Lalu kalau misalkan memang ada kesempatan besar Anda masuk di DPD. Apa yang akan Anda kerjakan di awal-awal Anda maju atau masuk di sana? Saya belum tahu. Saya belum pernah masuk ke sana. Jadi mungkin nanti saya akan banyak bertanya kepada yang sudah ada di sana. Jadi secara persiapan saya belum tahu tapi saya sudah membawa visi-misi saya aja. Itu aja dulu. Oke jadi nanti mau dipanggil siapa nih? Uhuy atau Senator Komeng? Dipanggil apa aja berbahasa? Jangan dipanggil KPK. Mas Komeng ini saya ada narasumber, beberapa narasumber di sini kita ikut-ikutan ketawa loh. Dan kalau tadi saya sempat baca-baca di media sosial itu harapan netizen adalah membawa pemerintahan legislatif itu pemerintahan lebih sederhana dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Itu juga menjadi visi-misi Anda nggak sih? Mas Komeng? Iya, iya. Iya, iya salah satunya itu. Saya juga nggak tahu katanya DPD itu kan kewenangannya lebih kecil dibanding DPS. Tapi menurut saya biar kecil perlu diperhitungkan. Iya dong. Banyak para calon legislatif. Di studio juga sudah ada? Itu perlu diperhitungkan. Terima kasih.